Viral di media sosial video seorang karyawan Alfamart di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah berkelahi dengan dua perampok. Diketahui peristiwa itu terjadi pada Kamis, tanggal 2 Maret tahun 2023, malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, di sebuah minimarket yang berada di seberang markas Polres Brebes di Jalan Jenderal Sudirman. Bahkan, aksi perlawanan karyawan Alfamart yang diketahui bernama Wahyu, 22, terekam kamera CCTV. Dalam rekaman, salah seorang pelaku dengan menggunakan jaket dan helm masuk dan membuka meja kasir untuk menguras isi uang. Saat itu Wahyu tengah merapikan barang di dalam toko. Wahyu kemudian adu duel dengan seorang perampok, sebelum akhirnya dikeroyok pelaku lainnya yang sebelumnya menunggu di luar. Seorang karyawati bernama Zakia, 22, kemudian meminta pertolongan kepada polisi yang tengah berjaga di Mapol Res Brebes. Wahyu terus melakukan perlawanan hingga ke halaman parkir Alfamart. Tak lama polisi yang datang, langsung mengamankan kedua perampok. Kepada wartawan, Wahyu mengaku awalnya curiga kedatangan keduanya yang masuk ke dalam meja kasir. Wahyu pun langsung menegur, namun justru perampok mencoba memukulnya terlebih dulu. Kedua perampok diketahui bernama Juwari, 25, dan Ari Susanto, 25, warga Cirebon, Jawa Barat. Hingga Jumat, tanggal 3 Maret tahun 2023, keduanya masih diinterogasi polisi di ruang Satreskrim Polres Brebes. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!